Welcome to What's On bareng gue Nara PG Barak sering menjadi terminator di berbagai pertandingan kompetitif yang selalu diwaspadai oleh banyak tim Dari caption Instagramnya, PG Barak hanya mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang disetujui dan terbaik untuk kedua belah pihak Banyak sekali pihak yang menyimpulkan bahwa keputusan ini diambil karena kegagalan tim PUBG M gak lolos di PMCO tingkat nasional dan begitu juga dengan PINC Tanpa adanya Fyler dan Pak Jat, tim PG Barak seperti kekurangan nafsu dan kehilangan gaya permainan mereka seperti di PINC 2018 Banyak pihak juga menilai pengganti Fyler dan Pak Jat yaitu Hijrah dan Silence sulit untuk menyesuaikan ritme permainan dengan Okyo Zora Belum ada formasi terbaru terkait pelepasan roster ini Kemungkinan akan diambil penggantinya dari tim komunitas diantaranya ada Pondok Gaming SR, GR, atau BKT Dari kabar terbaru yang didapatkan bahwa Okyo Zora salah satu mantan pemain PG Barak sudah memiliki tim baru Tak lama berselang dari pengumuman resmi PG Barak, Okyo Zora diperkenalkan menjadi bagian dari Louvre Esports Berita bergabungnya Okyo Zora ini disampaikan secara ofisial oleh manajemen Louvre Esports melalui unggahan di media sosial Okyo Zora adalah salah satu pemain PUBG Mobile terbaik saat ini di Indonesia Kemahirannya dalam bermain PUBG Mobile membuat dia sering mendapatkan banyak kill di pertandingan kompetitif dan dijuluki Terminator Menurut kalian siapa nih yang paling cocok satu tim dengan Okyo Zora di Louvre? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! Sekian Watson kali ini, sampai jumpa di Watson berikutnya! Bye bye!